Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat datang kembali di channel Youtube Yoga Budi Bhakti. Hari ini Minggu, tanggal 16 Oktober tahun 2022, saya berkeliling Perumahan Jatimulya. Saat ini kita sedang berada di Jalan Wijayaku Sumaraya di Perumahan Jatimulya. Di ujung jalan ini kita akan bertemu dengan Jalan Kemuning Raya, kalau ke kanan itu ke arah Jatimulya Raya, kita ke kiri ingin melewati Pasar Pagi Jatimulya. Nah saat ini kita sudah berada di Jalan Kemuning Raya, tapi kita tidak lurus, kita belok kanan melewati Jalan Kemuning 6. Kalau kita lurus terus ini, ini ada Perumahan Oma Indah, salah satu perumahan yang ada di Perumahan Jatimulya. Di Jalan Kemuning ini terkenal dengan istilahnya Komplek Kejaksaan, karena banyak keluarganya yang bekerja di Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang ada di Jakarta. Tadi kan kita melihat ada bisjemputan kejaksaan, ya seperti itulah yang disebut dengan Komplek Kejaksaan. Nah di ujung jalan kita belok kiri, kita akan melewati Pasar Pagi Jatimulya yang ada di sebelah kanan kita. Nah saat ini kita sedang berada di Jalan Kelamboyan Raya. Nah kita akan belok kanan ke arah Jalan Kelamboyan 1, kita akan melewati jalanan yang berada bersisian dengan Jalan Tol Jakarta Cikampek, Jalan Tol Layak MBZ, LR di Bekasi Timur, serta Kereta Api Cepat Jakarta Bandung. Di jalan ini termasuk agak sedikit sepi gitu, karena memang kondisinya seperti itu. Nah ini saat ini kita sudah di Jalan Melati Ujung teman-teman. Jadi di Jalan Melati Ujung ini tepat bersisian sebelah kanannya itu dengan Jalan Tol Jakarta Cikampek. Di sini ada beberapa bagian tanah yang digusur, itu karena poyuk pembangunan kereta api cepat Jakarta Bandung. Di mana kita bisa melihat ini ada tiang-tiang besar sekali, yang tinggi, tepat di sebelah kanan kita ini adalah Jalan Tol Jakarta Api Cepat Jakarta Bandung. Nah kita akan lurus terus, nanti kita akan belok kiri dan kita akan melewati salah satu sekolah Islam terpadu, yaitu tingkat levelnya adalah sekolah dasar yang ada di perumahan Jatiumulia, yaitu SDIT Torik Binsiat. Nah kita belok kiri, nah ini sebelah kanan kita adalah SDIT Torik Binsiat. Nah di sebelah kiri kita ada beberapa jalan, itu ada yang tempat jual layangan dari zaman dulu, mungkin teman-teman tahu semuanya. Nah sedangkan bangunan yang bergenteng hijau, ini adalah gedung serbaguna RW11, dahulu yang berada dekat jalan tol karena digusur akhirnya pindah ke sini. Nah di sebelah kanan kita ini terdapat kali ya, kali menir, itu kalau hujan itu tumpah ruah, maka jalan ini selalu banjir kurang lebih setinggi, sebetis hingga sedengkul, sehingga susah dilewati oleh kendala bermotor saat hujan deras seperti biasanya. Nah ini kita akan melurus terus di jalan Melati ujung ini, nanti akan bergabung ke jalan Melati Raya, kemudian kita akan keluar ke arah jalan Jatimulia Raya. Jatimulia Raya. Ya, saat ini kita sudah berada di jalan Melati Raya, di perumahan Jatimulia. Di sebelah kanan kita ada gedung bangunan, ini adalah pos RW11 yang ada di perumahan Jatimulia. Jalanan ini termasuk tergenang banjir, cukup tinggi kalau hujan deras. Kenapa bisa banjir seperti ini? Mungkin teman-teman bisa melihat di beberapa video saya sebelumnya, bahwa perumahan Jatimulia ini dilintasi oleh kali menir maupun kali yang ada di depan perumahan. Nah, di sini kita akan belok kanan menuju ke arah gerbang perumahan Jatimulia. Kalau belok kiri itu menuju ke arah kelurahan Jatimulia atau rumah sakit Al-Muqtazam Medika. Nah, ini adalah salah satu jembatan Kalimantan yang sudah diperbaiki, jadi lebih tinggi ya, tapi tidak menjadi solusi untuk mengatasi banjir, teman-teman. Malah banjirnya itu terbagi menjadi dua, sisi kiri maupun sisi kanan. Nah, di sebelah kanan kita ada SMP Negeri 5, Tambun Selatan. Dulu nama SMP Negeri 4, tapi sekarang jadi SMP Negeri 5 ya, atau kebalik saya lupa namanya. Nah, ini adalah situasi jalan di perumahan Jatimulia pada hari minggu pagi sekitar jam sembilanan. Di sini ada penjual bubur, ada penjual cincau. Nah, sedangkan di sebelah kanan kita adalah Masjid Raya Jatimulia. Jadi, Masjid Raya Jatimulia ini, lahan parkirnya pun juga disewakan bagi warga-warga yang mobilnya tidak dapat masuk ke dalam rumah. Jadi, bisa disewakan lahan parkir di situ. Nah, ini kita lanjut terus. Seperti inilah kondisi di dalam perumahan Jatimulia. Banyak sekali ruko-ruko yang memperdagangkan apapun bisa dikatakan sembilan kebutuhan pokok maupun yang lainnya sudah terpenuhi ada di perumahan Jatimulia. Teman-teman bisa cek sendiri, bisa datang langsung mengamati. Bahkan kalau malam itu jajanan itu berada di pinggir jalan itu sangat banyak. Dari Cimul, Cipak, Sompol, wah macam-macam lah. Nah, di sini kita belok kanan. Di sebelah kiri kita ada gedung biru itu adalah SMA Negeri 6. Nah, ini kita belok kanan masuk. Ini di sebelah kiri kita Pujasera ya. Pujasera punya RW 15. Nah, kita belok kanan menuju ke Jalan Cendrawasi Raya. Ya, saat ini kita sedang berada di Jalan Cendrawasi Raya. Masuk RW 15 ini jalan ini waktu banjir awal tahun 2020 hampir sepinggang bahkan sedada. Bahkan kita makin ke dalam ini banjirnya itu semakin tinggi serali bahkan sampai saatap rumah. Nah, kita juga melewati pasar. Ini pasar pagi untuk wilayah di sini. Jadi tadi kan kita juga melewati pas pagi di Jalan Kemuning ya. Nah, di Cendrawasi juga ada pasar pagi. Ada di tengah-tengah pusat di sini. Nah, ini kalau kita jalan terus itu mentok nanti. Mentok di pinggiran Jalan Tol Jakarta Cikampek. Maka nanti kita puter balik lagi. Kita akan melewati sisi sebelah kiri sana. Itu di Jalan Nusantara. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton Nah saat ini kita setelah putar balik tadi kita sudah ada di jalan Nusantara Raya Nah jalan Nusantara ini juga sama terendam banjir cukup tinggi pada saat hujan deras Nah ini adalah situasi tadi kita ada ya jalan Cendrawasi itu ada di sebelah kiri kita Kita putar balik tadi ya Nah demikian video perjalanan kita teman-teman untuk mengelilingi sebagian dari perumahan Jatimulya Ini ujung dari jalan Nusantara ini adalah jalan Jatimulya Raya Kalau ke kanan itu ke arah gerbang tol Bekasi Timur ke kiri ke arah keurahan Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir Jangan lupa untuk di like, di share, di komen, dan di subscribe Sebagai dukungan agar channel ini terus berkembang dan memberikan video-video yang bermanfaat Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton